Hari ini 20 Oktober 2017, tepat 3 tahun Jokowi Dodo dan Yusuf Kala memimpin Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting bagi kemajuan bangsa Indonesia dan mendapat pendanaan yang besar dalam APBN. Dengan anggaran pendidikan yang cukup besar, akankah mampu membuat Indonesia lebih maju dan sejahtera? Lalu bagaimana dengan masyarakat di pedesaan yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak? Untuk membahas kinerja, 3 tahun kerja Jokowi JK di bidang pendidikan dan juga riset pendidikan tinggi sudah hadir bersama kami di studio Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemen Ristek Dikti, Muhammad Dimiati. Pak Dimiati selamat datang. Selamat datang Pak David. Silahkan lupa. Pak, apa fokus riset dalam pendidikan perbuatan tinggi dari Presiden Jokowi yang kemudian harus diajauh antahkan oleh Kemen Ristek Dikti? Riset diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia yang pada ujungnya akan meningkatkan kejahteraan masyarakat Indonesia. Apa bentuknya yang terlihat jelas yang bisa kita rasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah-daerah? Banyak sekali bentuk-bentuk riset yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang bisa dikelompokkan dalam 8 bidang riset. Misalnya dalam bidang pangan, riset-riset untuk meningkatkan produktivitas padi itu dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat karena masyarakat yang biasanya menanam padi dengan panen 5-6 ton per hektare dengan sentuhan riset atau IPTEC mampu menghasilkan 10-12 ton per hektare. Teknologi apa yang sudah dipakai untuk bisa seperti itu? Jadi banyak sekali. Salah satu contohnya adalah teknologi untuk mencari bibit-bibit padi dengan meningkatkan produktivitasnya. Salah satu contohnya adalah padi sidenuk atau padi produksi dari hasil riset teman-teman di Institut Pertanian Bokor yang bisa meningkatkan sampai 10-11 ton per hektare. 10-11 ton per hektare ini dalam setahun atau dalam? Dalam satu kali panen itu, satu hektarnya bisa 10-11 ton per hektare yang biasanya paling sekitar 6 ton per hektare. Selain itu, apa lagi Pak? Kira-kira yang sudah dicapai oleh riset untuk pengembangan? Contoh kalau tadi kan padi. Ada hal yang lain? Dalam bidang transportasi misalnya, teman-teman beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan kendaraan listrik. Salah satu contoh adalah kendaraan listrik berupa motor listrik yang telah dikembangkan oleh teman-teman dari institut, dari ITS bersama dengan industri dalam negeri untuk mengembangkan motor gesit. Motor gesit ya? Ini di perguruan tinggi. Ini apakah memang sudah mulai merata di berbagai universitas di daerah-daerah? Jadi gini, penelitian itu menghasilkan satu prototipe yang siap didorong ke industri. Artinya, perguruan tinggi menghasilkan satu penelitian yang nanti siap diproduksi oleh industri. Untuk itu, tentu dari awal akan lebih bagus kalau perguruan tinggi bersama-sama dengan industri merencanakan apa yang dibutuhkan pasar sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi bisa langsung ditangkap oleh industri. Dan itu sejauh ini seperti apa kerjasama dengan industri? Apakah mereka memang sudah siap untuk menampung inovasi yang diberikan oleh pendidikan tinggi? Iya. Beberapa skema riset yang kita sudah lakukan beberapa tahun terakhir ini adalah skema riset konsursium. Di mana mulai dari awal, kita mengajak industri dan perguruan tinggi serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menyusun perencanaan, kemudian melakukan riset, dan akhirnya industri itu memanfaatkannya. Salah satu contoh yang lain adalah, misalnya, garam farmasi. Yang dilakukan oleh teman-teman dari BPPT, itu dimulai perencanaannya bersama-sama dengan industri, industri BUMN kita. Dan kemudian setelah hasilnya jadi, itu BUMN kita itu memproduksi. Dan sekarang garam farmasi itulah diproduksi oleh salah satu BUMN kita. Baik, tadi kan sempat disinggung soal motor gesit ya, soal transportasi. Ini jadi ada motor listrik seperti itu. Apakah riset dan juga pendidikan tinggi sudah bergerak dalam bidang transportasi masal begitu, yang dalam artian seperti MRT atau ABBA, seperti itu, yang memang bisa dipakai bukan cuma di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi juga bisa di daerah? Beberapa tahun yang lalu, kita telah melunching produk base listrik, di mana tujuannya adalah untuk mendorong transportasi masal, yang juga clean atau bersih terhadap polusi. Dan produk tersebut terus dikembangkan, dan itu adalah karya anak-anak negeri sendiri. Bagaimana pengembangannya sampai saat ini? Apakah sudah mulai diproduksi secara masal, dipakai di daerah-daerah? Dari sisi prototipe, kita sudah siap. Kembali lagi bahwa ini tergantung pada kesiapan teman-teman industri untuk memproduk mobil yang didevelop oleh teman-teman di produk lantik tersebut. Baik, tapi animo dari teman-teman industri sendiri bagaimana? Apakah memang mereka menyambut baik, hanya mungkin sedang menunggu pendanaan yang cukup atau bagaimana? Beberapa industri dari beberapa temuan riset kita, contohnya tadi garam farmasi, telah diproduksi oleh industri BUMN kita. Kemudian ada contoh-contoh yang lain juga, yang juga sudah ditangkap oleh industri. Jadi misalnya temuan kedelai hitam, juga telah diproduksi oleh industri dalam negeri, yang kebetulan bukan BUMN. Artinya beberapa hasil riset kita memang sudah dihilirisasi, sudah diproduksi oleh industri, dan itu ujungnya bermanfaat buat masyarakat dan jangkau meningkatkan nilai tambahnya. Lalu dengan yang pendidikan tinggi di daerah-daerah ini, yang mungkin tidak seperti di Bogor, dengan ada IPB, kemudian di Bandung ada ITB, dan di sini ada UI. Lalu bagaimana dengan yang daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu terkenal universitasnya, tetapi apakah memang Ristek Dikis sudah masuk ke sana untuk turut mengembangkan inovasi yang baru di sana? Banyak perguruan tinggi-perguruan di daerah, utamanya perguruan tinggi swasta, yang ternyata kualitasnya juga luar biasa. Salah satu perguruan tinggi kecil di Yogyakarta, yang terletak di pinggiran kota, itu telah menghasilkan satu inovasi, animasi yang dibuat oleh mahasiswa. Dan para dosen yang berguruan tinggi itu, yang salah satu judulnya adalah The Battle of Surabaya, itu menghasilkan inovasi yang harganya sampai 1,5 juta USD. Temuan keduanya bisa menghasilkan 5 juta USD, Aji Saka. Dan sekarang mereka sedang mengembangkan temuan yang ketiganya, untuk bekerjasama dengan perusahaan terbesar di dunia yang terkait dengan animasi. Nah, itu salah satu contoh prestasi-prestasi perguruan tinggi di daerah. Tapi kalau kita bicara secara menyeluruh, perguruan tinggi di Indonesia ini menunjukkan kualitas yang semakin meningkat. Paling tidak dari salah satu bukti, jumlah publikasi internasional kita itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kita akan bahas ini setelah yang jeda berikut ini, Pak. Kita akan jeda sejenak. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.